Baru-baru ini video seorang wanita tertidur di atas tumpukan barang menarik banyak perhatian netizen. Wanita ini diketahui adalah perantau di Malaysia, tepatnya di Pelangi, Damansara, asal Jawa Tengah, yang sedang sakit namun diusir oleh pemilik rumah karena telah lama tak mampu membayar sewa rumahnya. Diketahui ia telah disarankan oleh teman-temannya untuk kembali ke kampung halamannya, namun ia tak mampu melakukan lantaran tidak lagi memiliki saudara di kampung. Kisah ini banyak membuat netizen terharu mengingat masa-masa mudi ke kampung halaman telah dekat. Beruntung ada orang baik yang telah menolongnya untuk dibawa ke rumah sakit. Ungkapan bahwa banyak orang yang memiliki mata namun tidak melihat apa-apa memang benar adanya. Sebab jika kita benar-benar memperhatikan di sekeliling kita, sebenarnya ada banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Seperti kisah-kisah menyentuh hati dari kejadian yang sempat terekam kamera berikut ini. Kisah mengharukan pertama datang dari Peru. Sebuah video rekaman CCTV ini menunjukkan seorang anak laki-laki yang diperkirakan berusia 12 tahun, tengah belajar di trotoar, tepatnya di bawah lampu jalan di kota Moshe, Peru. Kejadian ini pertama kali diketahui kepolisian setempat saat mereka memeriksa kamera keamanan yang memang dijadwalkan untuk diperiksa setiap akhir bulan. Awalnya, polisi curiga mengapa ada anak laki-laki yang duduk di trotoar sendirian di malam hari. Namun, setelah mereka memperbesar rekaman itu, akhirnya mereka sadar bahwa anak laki-laki yang kemudian diketahui bernama Victor Martin Angulo Cordoba itu sedang membaca dan menulis di buku catatannya. Dia terlihat serius menggunakan pencahayaan lampu jalan untuk belajar. Setelah diselidiki, Victor memang rutin datang belajar ke trotoar itu pada malam hari karena di rumahnya orang tuanya tidak mampu membayar biaya meteran listrik dan hanya menggunakan lilin untuk penerangan dalam rumah setiap malamnya. Selain itu, Victor juga tidak punya waktu belajar di siang atau sore hari karena ia memilih membantu pekerjaan orang tuanya di rumah atau menggembala domba. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat siswa kelas 6 ini untuk giat ke sekolah dan ternyata ia memang sering mendapatkan nilai yang bagus. Saat ditanya, Victor berharap satu-satunya alasan mengapa ia begitu giat untuk bersekolah karena ingin membantu keluarganya keluar dari kemiskinan dan berharap bisa meraih impiannya untuk menjadi seorang polisi yang bisa memberantas korupsi. Karena tersentuh dengan ketekunan Victor, kepolisian pun membagikan video CCTV ini melalui akun Facebook resmi mereka dan segera menjadi viral. Tidak hanya mengunggah hati wali kota yang langsung datang membantunya membayar listrik, namun hati seorang jitawan bernama Yakub Yusuf Ahmed Mubarak ikut tergerak untuk membantu Victor. Ia juga membantu pihak sekolahnya dengan memberikan fasilitas belajar yang lebih baik agar Victor dan teman-temannya bisa menikmati pendidikan yang layak. Sama halnya yang dilakukan bocah asal Brazil ini. Di awal pandemi 2020 lalu, saat pembelajaran jarak jauh mulai diberlakukan, namun tidak memiliki akses internet, bocah yang berusia sekitar 10 tahun ini memberanikan diri mengenakan tas ransel berwarna merahnya menuju gerai ponsel untuk meminjam tablet yang bisa digunakan untuk mengerjakan tugas sekolah. Awalnya, para penjaga gerai ponsel ini ragu bahkan ada yang curiga jika anak ini berniat mencuri. Namun, salah satu dari mereka memberikan kepercayaan padanya dan melihat kesungguhannya untuk belajar. Lihat, ia benar-benar serius mencatat hal penting yang ia cari dari tab di depannya. Penjaga gerai ponsel itu pun diam-diam merekam kejadian ini dari kejauhan dan tidak butuh waktu lama. Video tersebut pun viral. Mantan pebasket Amerika Serikat, Rex Chapman, adalah salah satu yang membicarakan mengenai video ini. Ia benar-benar tersentuh saat tahu kisah tentang bocah yang belakangan, diketahui bernama Guelherme Santiago. Setelah video itu viral, pihak Samsung langsung memberikan Guelherme Santiago hadiah berupa dua tablet dan akses internet gratis selama satu tahun agar ia bisa lancar mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu keluar rumah lagi. Masih berhubungan dengan ponsel. Apa yang dilakukan bapak ini di pertengahan tahun 2020 lalu juga membuat siapa saja yang melihatnya jadi terharu. Dalam video singkat ini, terlihat seorang bapak-bapak datang ke sebuah gerai ponsel yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur sambil membawa karung. Ia kemudian sibuk memilih dan melihat-lihat ponsel. Ternyata ia datang bukan untuk membelikan dirinya ponsel, melainkan untuk cucunya. Setelah memilih sebuah ponsel, betapa kagetnya penjaga gerai ponsel itu saat sang bapak menyerahkan karung yang ia bawa untuk membayar ponsel berisi uang recehan. Padahal awalnya mereka mengira bapak ini datang untuk sekedar menumpang berteduh. Belakangan diketahui bapak tersebut bernama Yadmin, sehari-hari bekerja sebagai seorang pemulung. Sedangkan istrinya pedagang buah keliling. Pak Yadmin adalah warga Daman Huri Gang 5 Samarinda. Jadi sebenarnya uang receh yang digunakan untuk membeli ponsel itu adalah tabungan dari cucunya yang masih duduk di bangku SD dan menginginkan sebuah ponsel. Karena tidak memiliki uang yang cukup, Pak Yadmin pun menyarankan agar cucunya yang bernama Satria menabung dari uang sisa jajannya. Kadang seribu sampai tiga ribu rupiah per hari. Hingga akhirnya selama satu tahun terkumpul uang sebanyak enam ratus ribu rupiah. Saat mengetahui hal itu, pemilik gerai ponsel pun memberikan sebuah ponsel seharga satu koma sembilan juta rupiah tanpa pikir panjang. Ia bahkan memberikan uang tunai sebesar 200 ribu rupiah kepada Pak Yadmin sebelum pulang. Seneng ya dengarnya, masih banyak orang baik di dunia ini. Seperti halnya orang baik bernama Anja Ringgrenloven ini. Ia adalah relawan kemanusiaan asal Denmark yang mungkin pernah kamu lihat fotonya saat memberi seorang anak busung lapar ini minum. Suatu hari, Anja mendengar tentang kondisi seorang bocah laki-laki asal Nigeria yang nyaris tewas di jalanan setelah diasingkan oleh keluarganya sendiri karena diakini sebagai penyihir. Ia pun memutuskan untuk terbang ke Nigeria pada bulan Januari 2016 untuk mencari bocah tersebut dengan niat ingin merawatnya. Ia menemukan bocah itu dalam kondisi kurus, kering, dan kurang gizi. Ia pun memutuskan untuk merawat bocah yang ia namai Hope atau Harapan. Setelah satu tahun berlalu, kondisi Hope pun berubah drastis. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki fisik yang kuat, berisi, ceria, dan siap untuk masuk sekolah pertamanya. Dan setelah enam tahun berlalu, Hope sudah sebesar ini. Tidak hanya Hope, yayasan yang didirikan oleh Anja juga menyelamatkan banyak anak lainnya yang ditelantarkan dan disiksa serta memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak. Tidak heran jika tahun 2016 Anja Ringgren-Lovand terpilih menjadi sosok paling menginspirasi versi majalah Jerman Oum mengalahkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang ada di posisi kedua. Perlu kamu tahu, kalau berbuat baik itu tidak harus selalu berskala besar jika tidak sanggup. Banyak hal kecil yang bisa kamu lakukan sebagai bentuk kebaikan untuk mengukir senyum bagi yang membutuhkan. Seperti yang dilakukan oleh Josh Kombes, seorang penata rambut yang sejak tahun 2015 melakukan kampanye dengan hashtag Do Something For Nothing dengan memberikan layanan cukur gratis kepada para tunawisma alias gelandangan. Tidak sendiri, ia juga melakukan kampanye ini bersama dokter hewan jalanan bernama Jade Stead untuk merawat anjing-anjing jalanan yang kesakitan dan tidak bertuan. Hasilnya, lihat para tunawisma yang sangat begitu senang memiliki tampilan baru. Tidak sulit kan berbagi dengan orang yang membutuhkan? Mari kita beralih ke video selanjutnya. Apa yang bisa kamu lakukan jika melihat pejuang rupiah seperti ini? Dalam keadaan terguyur hujan, pengamen ini masih terus semangat berjoget saat lampu merah menyala. Berharap salah satu pengendara ini berbagi rezeki agar ia bisa menyambung hidup hari ini. Ya, sebab harapan para pengamen memang untuk menyambung hidup hari itu saja. Asalkan halal akan dilakukan. Karena mereka tidak sempat berpikir untuk hari esok. Aku salut sih sama orang-orang yang mau berjuang seperti ini. Dan bikin kita bersyukur ya atas apa yang telah dimiliki saat ini. Terima kasih. Terima kasih.